Transnusantara FC Memakai jersi penuh tambalan saat melawan PSIS Semarang dalam laga perdana Liga 1 2022-2023 Di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Juli 2022 Transnusantara FC bermain imbang 1-1 dalam pekan pertama Liga 1 2022-2023 Di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Juli 2022 Gol PSIS Semarang diciptakan oleh Taisei Marukawa menit ke-75 melalui sepakan penalti Sementara gol balasan Transnusantara FC dicetak makan konate menit 84 Bertandang ke Semarang, Transnusantara FC menggunakan jersi lama dengan warna putih-putih Gila disoroti, banyak juga jersi para pemain yang penuh tambalan Menanggapi hal ini, pelatih Transnusantara FC, Rahmat Darmawan memberikan klarifikasi Menurut Rahmat Darmawan, sebenarnya Transnusantara FC membawa dua set jersi Namun keduanya memiliki warna yang bertabrakan dengan tuan rumah PSIS Semarang Sebenarnya bawa dua set, warnanya ungu ada merahnya Tetapi jersi itu enggak bisa dimainkan karena mirip dengan PSIS, kata Rahmat Darmawan Kita akhirnya pakai jersi cadangan Jersi itu warnanya enggak ada masalah tapi penjaga gawang PSIS warnanya merah Mereka tidak mau ganti, tetapi wajar tuan rumahkan Dua jersi akhirnya tidak kepake, tambahnya Coach Rahmat Darmawan mengaku gila jersi putih yang dipakai adalah jersi lama yang seharusnya sudah tidak dipakai Pada akhirnya harus dipakai lagi demi bertanding di Semarang Eks pelatih Persija Jakarta itu bergurau bahwa timnya nyaris saja walkout atau WO bila jersi dadakan itu tidak dipakai Singkatnya, kita telepon ke Jakarta setelah dengar kabar dari Semarang, kata Rahmat Darmawan Sebenarnya jersi ini sudah mau dikasih orang, ditempel nama-nama pemain dan jujur, baru dikerjakan kemarin sore Jadi baru tadi pagi dibawa dengan mobil kesini ke Semarang, untung mobil mah sampai, kalau tidak kita WO Jadi enggak ditambal juga enggak apa-apa sebenarnya, tapi ada sponsor yang sudah tidak bersama kita, akhirnya kita tempel tambahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!